Masih menunggu juga keputusan langkah politik dari PDI Perjuangan, Mas Umam. Tapi kalau melihat implikasinya apa sih dengan langkah dari Gajar Pranowo ini? Dan kalau kita lihat, ini kan masih menantikan Trakernas dan lain sebagainya, keputusan Ketua Umum. Kalau keputusan ternyata berbeda dengan Mas Gajar, apakah ada pengaruhnya nantinya? Iya, kalau keputusannya berbeda, tadi Mas Alvat kecelik itu. Jadi orang bisa kaget, karena bagaimanapun juga ngasih san kanan, beloknya belok kiri. Nah itu kan semua orang bisa kena prank. Tapi kan nggak mungkin statement ini keluar kalau tidak ada approval dari Tua Umum. Betul, karena kalau misalnya kita melihat nature of power dari lingkungan yang ada di PDIP selama ini, besar kemungkinan setiap statement, sikap, dan juga apapun yang dilakukan oleh para kader, terutama di level elite, itu betul-betul di bawah koridor yang sudah ditetapkan dalam internal partai. Jadi meskipun per hari ini PDIP belum menyatakan secara terbuka, menyatakan sikap sebagai oposisi, tapi most likely, besar kemungkinan, ini adalah sebuah kode keras. Betul, dari PDIP bahwa, yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar, bahwa sikap ke depan adalah oposisi. Dan hal itu dikonfirmasi tadi dari Sumatera Utara. Kita juga kaget, loh sudah nggak ada foto Jokowi. Satu doang lagi, contohnya nggak ada foto Jokowi. Ini bisa dianggap sepulsi, itu kan presiden itu, bukan kader partai, itu presiden. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan. Meskipun, kalaupun ada komunikasi politik, tadi disampaikan Pak Firman, kalaupun ada tawaran, besar kemungkinan bukan dialamatkan kepada Mas Ganjar. Tapi? Tapi kepada PDIP. Karena bagaimanapun juga, saham politik itu ada di pimpinan PDIP. Sehingga, deal-nya, komunikasinya, itu bukan dengan capres. Karena mesin politiknya adalah ketua umum, dan kemudian disitulah kemudian negosiasi, kompromi akan dilakukan. Oke, Mas Bobi, dengan deklarasi dari Ganjar ini, apakah kemudian ini menjadi, ya sudah, pintunya tutup saja untuk PDIP? Atau memang masih ada terus nih, usaha-usaha untuk coba menggoda PDIP, mendukung pemerintahan Prabu Gibran? Jadi, Mas Al-Fat, itu bukan yang menggoda, tapi saya rasa yang paling utama adalah platformnya itu. Dari PDIP itu kan juga kita sejalan bahwa ini adalah program berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dan ini yang menjadi dasar kenapa, kan kita juga lihat sehasil kontestasi pemilu kemarin, kan elektoral dari PDIP tidak terlalu terpengaruh dengan dari populeritas Pak Ganjar. Jadi, ini saya rasa akan sangat besar kemungkinannya untuk PDIP bisa bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan ini secara formal, memang itu nanti mungkin akan direpresentasikan setelah Presiden terpilih ini dilantik. Tetapi, dalam waktu dekat, selain dari rak-rakis PDIP, saya rasa nanti gestur-gestur dari PDIP, kami harapkan juga akan mendukung pemerintahan Pak Prabu Gibran, yaitu yang direfleksikan dalam Undang-Undang APBN 2025. Nah, ini kan sebentar lagi. Nah, ini adalah dukungan yang real, gesturnya itu akan, kiranya akan bisa memperlihatkan bagaimana nanti kita juga sebesar ingin untuk semakin banyak yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi, sebelum nanti Presiden terpilih, dukungan-dukungan itu kan juga nanti kan bisa bentuknya macam-macam lah. Dan komunikasi-komunikasi intens saya rasa akan terus berlanjut sampai sebelum Presiden terpilih dilantik. Dan ya, tetap besar harapan kami untuk semakin banyak partai-partai yang bergabung. Dan ini akan mempercepat semua keputusan-keputusan politik untuk melakukan hal-hal pembangunan di periode berikutnya. Menarik ya apa yang dikatakan Mas Mobi, Mas Umam. Pintunya sebenarnya masih terbuka lebar. Apa sih yang kemudian jadi pertimbangan PDIP kira-kira untuk sampai saat ini belum memutuskan? Apa yang bikin Masih gamang, Masih ragu? Apa sih yang ada di pikiran nuansa kebatinan dari PDIP ini apa sih tadi yang kata Bang Firman? Dijawab saja dah ya. Kami kembali saat lagi. Tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi?